Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, ala Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Koresi, Raja Negeri Persia. Tertulis dalam kitab Esra 4 ayat 3, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Esra 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar, bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun baik suci bagi Tuhan, ala Israel. Maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esar Haddon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari. Tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, ala Israel, Seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja Negeri Persia. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan, selama zaman Kores, Raja Negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia, Mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Esra 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Topik dari ayat emas renungan kita adalah Ada banyak cara menyembah Allah namun tetapi hanya ada satu Allah yang layak disembak. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hanya dia Tuhan Kisah inspiratif Sebuah organisasi pemuda kristiani di Singapura mendengar berita bahwa klub pacuan kuda setempat bermaksud menyumbang dana cukup besar bagi program mereka. Pemberian itu sebenarnya akan sangat membantu, tetapi organisasi tersebut telah mengambil sikap menentang perjudian, dan sekarang mereka harus memutuskan, apakah dengan menerima sumbangan dari klub pacuan kuda yang pendapatannya berasal dari perjudian, mereka telah menduakan komitmen mereka kepada Kristus. Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel juga menghadapi dilema yang sama. Mereka mendapat tawaran bantuan untuk membangun baik suci mereka dari orang-orang Asyur yang tinggal di daerah tersebut dan telah menikah antar suku dengan sisa-sisa suku Israel. Orang-orang yang kemudian dikenal sebagai orang Samaria adalah lawan orang Israel. Ezra 4 ayat 1, Zerubabel menjawab dengan tegas, Kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan. Mengapa seolah-olah ada sikap eksklusif? Dalam 2 Raja Raja 17 ayat 33, kita melihat bahwa mereka yang menawarkan bantuan itu, berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka. Kita perlu sering diingatkan kembali akan perintah pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3 Meskipun Tuhan dapat memakai orang yang tidak percaya untuk menyelesaikan tujuannya, namun kita tidak boleh menduakan kesetiaan kita kepadanya. Kita harus menunjukkan bahwa kita menyembah dia dan hanya dia. Melalui kata-kata dan perbuatan kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bacaan Alkitab malam hari ini ada pada Kitab Ezra 4. Pasal ini mencatat munculnya gangguan pada pembangunan ulang baik Allah yang bersumber dari keinginan sekelompok penduduk negeri itu, untuk dilibatkan dalam pembangunan. Keinginan mereka ditolak oleh Zerubabel dan Yesua yang tidak mau pembangunan itu dicemarkan oleh sekelompok orang yang imannya tidak murni. Para pengganggu itu adalah keturunan hasil kawin campur bangsa Israel dengan penduduk setempat yang menjalankan kehidupan agama yang sinkretis, yakni menyembah Allah dan sekaligus menyembah berhala. Lihat dua Raja-Raja 17 ayat 29-41. Penolakan ini membuat mereka sakit hati dan menyogok para penasihat Raja Koresi, serta berujung pada penghentian sementara pembangunan. Penulis menyertakan dua cerita lampiran tindakan sejenis yang dilakukan para pengganggu, yaitu mereka menulis surat tuduhan palsu terhadap penduduk Yerusalem, yang sedang membangun tembok Yerusalem kepada Raja Ahasueros dan kepada Raja Artah Sasta, yang berujung pada penghentian sementara pembangunan tembok itu. Kisah di atas mengajarkan tentang perlunya menjaga kemurnian iman dalam segala kondisi. Bagi para pemimpin bangsa Israel, kemurnian iman sama sekali tidak boleh dikompromikan, meskipun harga yang harus dibayar berupa gangguan dan tuduhan palsu yang berujung pada penghentian pembangunan. Pada masa kini, kita menghadapi tantangan iman dalam bentuk berbeda. Tantangan iman bisa berbentuk tawaran kemudahan atau kenikmatan hidup, harta yang lebih banyak dan pekerjaan yang lebih baik, Atau sebaliknya, yaitu dalam berbagai bentuk ancaman, dalam segala keadaan, kita tidak boleh mengkompromikan iman kita. Bentuk tantangan iman apakah yang Anda hadapi, bersediakan Anda berkorban demi kemurnian iman Anda. Esra 4 ayat 3b, Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Koresi, Raja Negeri Persia. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati, amin. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, Marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, Ya Tuhan, Oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, Ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firmanmu, Ya Tuhan, Yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, Kecemasan, Kegelisahan, Pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anakmu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu, Ya Tuhan, Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Berkati setiap kami anak-anakmu, Ya Tuhan dan lindungilah kami, Kami aman di dalam engkau. Ya Tuhan, Penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, Damai sejahtera, Dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, Saat kami tidur dan beristirahat, Kuasamu, Ya Tuhan, Menahungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, Ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firmanmu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan, Menjadi pengingat untuk kita semua, Bahwa tuntunan dari roh kudus, Akan selalu memberi jalan keluar, Bagi setiap permasalahan hidup kita, Dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!